Bapak-Ibu yang kami hormati, konsistensi Partai Golkar untuk membangun negeri telah kita tunjukkan. Kita telah mengawal kepemimpinan Bapak Presiden selama dua periode. Golkar berperan aktif, memastikan arahan, dan kebijakan Bapak Presiden dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Partai Golkar berpendangan, program Bapak Presiden Joko Widodo memiliki kesamaan dengan arah perjuangan Partai Golkar. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, didukung pembangunan infrastruktur. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, program pembangunan infrastruktur telah dilaksanakan. Senilai Rp1.300 triliun, dan pencapaian ini didorong untuk menunjang konektivitas nasional. Mendorong ketahanan pangan, ketahanan energi, dan juga mendorong hilirisasi industri. Baru saja tadi kita terima dari BPS pertumbuhan ekonomi kita lima tipis, biasanya lima tebal, Pak Presiden. Sudah tujuh semester lima persen, dan kali ini 4,94, namun ini pun menjadi tiga terbesar dibandingkan negara G20 yang lain. Angka kemiskinan pun turun ke angka 9,36 persen. Ini angka kemiskinan terendah sepanjang sejarah. Tentu kita bisa lihat dari program yang dilakukan Bapak Presiden di perlindungan sosial, telah dialokasikan lebih dari 30 persen anggaran negara. Ini menunjukkan negara kita saat ini adalah welfare state, negara kesejahteraan. Kita lihat pandemi ini, dunia masih dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Kita menghadapi geopolitik dunia yang tidak menentu. Konflik Rusia-Ukraine belum selesai. Konflik Gaza-Palestina dengan Hamas dan Israel. Serta menjelang pemilu di Amerika Serikat. Namun berkat arahan Bapak Presiden Joko Widodo, kerja keras kita dapat menjaga tren positif kinerja ekonomi dengan baik. Kita harus puas pada ketidakpastian ini dapat berimbas kepada ekonomi kita. Dan ketidakpastian ini akan dihadapi oleh pemerintah beberapa tahun ke depan. Ini menjadi tantangan bagi pemerintahan mendatang. Konflik Israel-Palestina, Partai Golkar mengutuk dengan keras peperangan yang membawa korban kemanusiaan. Partai Golkar menitipkan kepada Bapak Presiden, kepada pemerintah, dan perserikatan bangsa-bangsa. Untuk mengambil langkah penyelesaian damai, Partai Golkar minta pemerintah dan PBB memperjuangkan solusi dua negara. Bapak Presiden, Bapak Ibu yang kami hormati, Pembangunan telah dirasakan positif di masyarakat. Dan berbagai survei menunjukkan tingkat kepuasan publik atas pemerintahan kita ini, approval ratingnya di atas 75 persen. Tidak ada satupun negara di dunia di periode kedua, approval ratingnya di atas 75 persen. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Tentu ini karena kepuasan terhadap situasi pembangunan, perekonomian, kesejahteraan. Dan tentunya kita terus mendukung agar pembangunan ini dilanjutkan. Apakah saudara-saudara setuju untuk dilanjutkan? Sekarang saya tanya, siapa yang bisa melanjutkan? Siapa yang bisa melanjutkan? Setuju kita lanjutkan? Saudara yakin? Bahwa yang dapat melanjutkan pembangunan ini adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Terima kasih telah menonton!